Lorong tambang milik PT. Antam Pongkor Kabupaten Bogor yang akan habis kontraknya pada tahun 2021 mendatang. Rencananya akan dimanfaatkan untuk dijadikan museum tambang pongkor. Museum tambang pongkor yang akan dijadikan wisata agro-geo-edu-turism ini berada di gudang tambang handak. Saat ini pengerjaan pintu gerbang sebagai pintu masuk utama menuju ke lokasi museum sedang dalam tahap pengerjaan. Museum agro-geo-edu-turism ini nantinya akan memperkenalkan berbagai alat berat yang digunakan saat penambangan oleh antam kepada pengunjungnya. Selain akan memperlihatkan berbagai alat berat, di museum ini pun nantinya akan digelar parade foto lorong bekas tambang. Menjadikan museum tambang. Yang tentunya museum tambang ini akan bergabarkan display peralaman tambang, kemudian juga spot-spot yang menjadi kegiatan produksi yang sudah tidak aktif, kemudian juga tadi yang akan kita lihat di sana, bagian yang untuk mengedukasi nantinya yang akan lakukan wisata tambang. Pengoperasian museum tambang pongkor ini ke depan akan dibuka untuk umum. Dari Nanggung Kabupaten Bogor, Mandai Jajar melaporkan untuk Dinamika. Terima kasih. Terima kasih.